Bila kau izinkan sesuatu terjadi Dan biarlah untuk melengawali dan melangkah dalam perjalanan kehidupan kami Firman Tuhan yang selalu kami butuhkan di dalam perjalanan kehidupan kami Kepulus yang memampukan kami untuk tetap kami berkarya bagi Tuhan Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Amin Firman Tuhan terambil dari Ayu Pasal 5 Ayat 6 hingga ayat yang ke-7 Beginilah firman Tuhan Karena bukan dari debu terbit bencana Dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya Seperti bunga api berjolati Ketika seorang sahabat dia mengalami sebuah pergumulan Atau masalah ataupun jatuh bahkan keterpurukan Kita sebagai sahabat terpanggil untuk tentunya Memberikan kekuatan, doa, dukungan, topangan Bahkan wejangan hikmat di dalam setiap perjalanan kehidupan Karena sebagai sahabat Tentunya kita akan mengingatkan kepada dia Tentang betapa pentingnya Allah dalam setiap kehidupan kita Bapak yang selalu mengasihi kita Dan inilah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita Bahwa di luar Allah semuanya akan sia-sia Lewat firman Tuhan saat ini Sebagai sahabat Elipas Dia pun mengingatkan Ayub Ketika dia jatuh dan mengalami sebuah keterpurukan Istiwe jangan hikmat yang diberikan Elipas Sebagai sahabat Ayub tidak salah Ia pun mengingatkan bahwa Allah selalu akan bersama-sama di dalam perjalanan kehidupannya Namun disayangkan Sebagai sahabat Elipas Dia bukannya menghibur Ayub Tetapi seakan-akan wejangannya berupa sebuah penghakiman Alik-alik penghiburan Seakan-akan Elipas orang yang paling benar Ayub adalah seorang manusia yang tidak sempurna Karena itu ia perlu dukungan Topangan dikuatkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita Elipas menekankan Sekalipun Ayub beriman kepada Allah Tetaplah ia berdosa Karena itu menurut Elipas Bahwa ia ada dalam sebuah keterpurukan Dalam sebuah pergumulan Karena akibat buah dari dosanya sendiri Ketika ada orang-orang di sekitar kita Ataupun saudara-saudara kita Yang ketika mengalami pergumulan Tanpa disadari Kita memposisikan diri sebagai Elipas Seakan-akan yang menganggap bahwa Kita adalah orang yang paling benar Orang yang paling sempurna Sementara mereka Yang mengalami penderitaan Keterpurukan Mereka adalah objek yang benar-benar Harus kita Menghakimi mereka Seakan-akan tanpa disadari Kita kebebasan Mengguri mereka Karena itu saudara-saudara Tuhan senang ketika kita hadir Di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yang mengalami penderitaan Masalah bahkan pergumulan Kehadiran kita Bisa membuat mereka terhibur Terhibur Bukan menjadi sebuah beban Dalam setiap perjalanan Di kehidupan mereka Tuhan senang ketika kita hadir Kita menguatkan mereka Menopang mereka Mendoakan mereka Membantu mereka Apapun dalam bentuknya Kita harus tetap bisa Memberikan semangat bagi mereka Dalam situasi kondisi Yang terjadi saat ini Kami percaya Covid-19 Yang terjadi Bagaimana kita ada Hadir dengan kehidupan mereka Mendoakan mereka Memberikan semangat Dalam setiap perjalanan Di kehidupan mereka Ingat Jadikanlah kehidupan kita Yang bisa memberkati orang Menjadi berkat bagi orang lain Salah Immanuel Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati